Membedakan pendarahan di awal kehamilan dengan menstruasi, apa tandanya? Tidak semua wanita akan mengelami pendarahan ringan atau bercak saat implantasi. Proyosel telur yang telah dibuahi bergerak menuruni tubah falopi menuju rahim dan menempel pada lapisan rahim. Pendarahan ini normal dan biasanya tidak menunjukkan masalah. Tetapi, terkadang perempuan tidak tahu apakah itu darah implantasi atau menstruasi. Perbedaan pendarahan ini adalah aliran pendarahan implantasi biasanya lebih ringan dan hanya berlangsung beberapa hari. Namun, jika Anda biasanya memang memiliki menstruasi yang ringan di alawal siklus, mungkin sulit untuk membedakan keduanya. Menurut Insider, beberapa tanda lain yang harus dicari adalah gejala awal kehamilan yang termasuk, payudara nyeri ringan, kembung, kelelahan, mual, dan keram ringan. Keram pendarahan implantasi kurang insen daripada keram periode biasa. Sementara, pada beberapa wanita pendarahan implantasi mungkin memiliki warna yang berbeda seperti coklat atau merah muda. Bukan merah terang yang biasa terlihat saat menstruasi. Pendarahan implantasi juga tidak terlihat seperti gumpalan darah. Namun, cara terbaik untuk mengetahui apakah itu pendarahan implantasi adalah dengan melakukan tes kehamilan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!